Jendela transfer paru musim Liga 1 Indonesia 2023 telah dibuka sejak 1 November hingga 28 November mendata. Meski pergerakan Persib Bandung tidak seperti tim Liga 1 lainnya yang sudah mendatangkan pemain, namun manajemen PT Persib Bandung bermartabat menyebut akan mendatangkan pemain anyar di jendela transfer paru musim Liga 1 Indonesia 2023. Deputi CEO PT PBB Teddy Cahyono mengatakan saat ini sudah ada diskusi dengan pelatih Bojan Hodak untuk merekrut pemain anyar. Ketekutan pemain ditunggu aja, masih ada waktu pendaftaran sampai tanggal 28 November, jadi ditunggu aja. Teddy menambahkan satu pemainnya Erianto dipijamkan ke Klub Liga 2, PSPS Riau hingga akhir musim kompetisi Liga 2 2023 yang dikarenakan keinginan pemain demi mendapatkan jam main di kompetisi sepak bola Indonesia.